Halo Coference, pada soal ini kita diberikan 5 pilihan dan kita diminta mana dari pilihan berikut yang bukan merupakan syarat benda dalam keadaan setimbang. Pada soal ini kita akan mengerjakannya menurut prinsip kesetimbangan translasi dan rotasi. Misalkan ada gaya dalam bentuk vektor, kita simbolkan dengan F, tetapi dalam bentuk vektor, sama dengan Fx I topi ditambah Fy J topi. Atau kita ilustrasikan seperti ini, Fx adalah komponen vektor F terhadap sumbu X dan Fy adalah komponen vektor F sepanjang sumbu Y. Kemudian ada I topi, I topi adalah vektor satuan sepanjang sumbu X dan ada J topi yaitu vektor satuan sepanjang sumbu Y. Lalu selain gaya kita juga punya torsi atau momen gaya, dirumuskan dengan tau sama dengan FL sinteta. Dengan L adalah jarak dari gaya bekerja ke pusat rotasinya atau sumbu putarnya dan theta adalah sudut yang dibentuk antara F dan L. Kita punya hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda bergerak akan tetap bergerak dan benda diam akan tetap diam atau dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Artinya, resultan gaya atau sigma F sama dengan 0 ini adalah kesetimbangan translasi, maka untuk kesetimbangan rotasi adalah sigma tau sama dengan 0. Artinya, resultan torsinya atau momen gayanya sama dengan 0. Karena yang diminta adalah bukan, maka sudah jelas bahwa pilihan C dan E itu merupakan syaratnya, maka kita beri tanda clear terlebih dahulu. Lalu untuk komponen pada sumbu X dan sumbu Y, kita lihat, kita terapkan hukum Newton 1 tetapi pada masing-masing sumbu yaitu X dan Y. Sigma F X sama dengan 0 artinya ia tidak bergerak sepanjang sumbu X atau tidak bergeser. Sedangkan untuk sigma F Y sama dengan 0 artinya ia setimbang sepanjang sumbu Y. Maka sudah jelas, pilihan A dan B juga merupakan syarat keadaan benda setimbang, hanya saja setimbangnya dalam keadaan satu sumbu. Dari sini sudah jelas bahwa jawabannya adalah D. Mengapa jawaban D salah? Kita lihat di situ sigma I sama dengan 0. Apa yang dimaksud dengan I di sini? Pada soal ini, I yang dimaksud adalah momen inersia. Momen inersia umumnya dirumuskan dengan I sama dengan MR kuadrat. Dengan M adalah masa dan R adalah jarak dari benda bermasa M tersebut ke sumbu atau pusat rotasinya. Atau karena tadi kita sudah menggunakan simbol L, maka di sini R-nya dapat kita ganti dengan L. Mengapa ini salah? Karena kita tahu momen inersia itu adalah besaran skalar. Ia hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Jadi, ia bukan menjadi faktor penyebab benda tersebut bergerak ataupun diam. Tetapi, momen inersia ini mendandakan seberapa sulit atau mudahnya benda tersebut untuk digerakkan. Karena ia bukan merupakan besaran faktor, maka ia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk sigma I. Jadi, sudah jelas jawabannya adalah D. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.